Secara Indonesia Corruption Watch meminta pemerintah secara masif dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, pemilu legislatif, hingga di gelaran pemilihan presiden tahun 2019. Yang ke calon tunggal dalam Pilkada 2018 meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya. Komisi Pemilihan Umum mencatat terdapat 13 daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Adanya calon tunggal dalam Pilkada 2018 disebut merusak esensi persaingan dalam politik. Uang dan politik seolah menjadi simbiosis mutualisme yang saling terkait. Tanpa logistik, mesin partai politik tidak akan bisa bekerja maksimal. Dengan kata lain, uang sebagai penggerak mesin partai dan ironisnya sulit ketika harus melakukan pembuktian. Selain ICW, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menuturkan dinasti politik patut dicurigai, sengaja dibentuk untuk melindungi praktik korupsi di pemerintahan sebelumnya. Bagi sebagian pihak, dinasti politik diklaim sebagai keniscayaan bagi incumbent. Namun di sisi lain, mengundang pertanyaan dalam konteks regenerasi kader. Selanjutnya, suap penyelenggara pemilu masih menyisakan pekerjaan rumah bagi bangsa ini. Menyuap penyelenggara teknis pemilu bisa dilakukan di tingkat kecamatan, desa atau kelurahan dan pengawasan dengan mengiming-imingi uang yang besar dengan tujuan agar mensahkan dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Dokumen dukungan dilakukan ketika verifikasi faktual di lapangan. Kemudian, Kementerian Dalam Negeri memprediksi akan ada kenaikan jumlah pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2018. Kondisi ini dikhawatirkan memunculkan praktik politisasi birokrasi mengingat kedekatan hubungan atasan dan juga bawahan. Kemungkinan mobilisasi akan lebih besar, tapi dilakukan secara diam-diam.